Intro Dicap gagal operasi plastik wajah asli mayang pas foto barang pria tampan disara Sudah dua kali oplas hidung dan memperbaiki area pipi wajah mayang anak Dodi Suderajat malah disebut aneh Apalagi pada bagian bibirnya yang terlihat aneh oleh netizen Dikutip dari akun tiktok gustav pada jumat 20 oktober 2023 teraka momen mayang sedang berfoto dengan seorang pria Dalam video tersebut mayang tampak malu-malu saat berfoto dengan pria yang belum diketahui identitasnya Sesekali mayang tersenyum ke arah kamera dengan wajahnya yang baru selesai dipermak Dari keterangan video tersebut diduga pria tersebut adalah kekasih mayang Namun belum diketahui siapa sosok pria yang disebut-sebut calon menantu Dodi Suderajat tersebut Bisa-bisanya mayang dapat cowok yang mirip papihnya Galaskai tulis akun tersebut Postingan tersebut bikin netizen salah fokus Banyak netizen mengomentari bentuk aneh wajah mayang Tidak sedikit pula netizen yang menyindir soal oplas yang sudah dilakukan mayang sebanyak dua kali Namun disebut tidak ada hasilnya Sebelumnya adik mendiang Vanessa Angel ini sudah melakukan operasi bagian hidung Implan hidung dua kali agar memiliki bentuk hidung yang mancung Bak tidak puas dengan hasil implan hidung tersebut Mayang pun nekat melakukan perubahan lagi di wajahnya Ternyata mayang tidak hanya melakukan operasi hidung Ia juga ingin melakukan tindakan lain pada bagian wajahnya supaya lebih cantik Diketahui belum lama ini mayang berencana ingin melakukan kembali operasi plastik pada bagian hidungnya Sebelumnya mayang telah menjalankan operasi implan hidung Tetapi ia kini akan melakukan operasi dengan memotong cuping hidung Mayang ingin tampil lebih cantik walau sudah dua kali operasi hidung Putri kandung Dodi Sudrajat ini mengaku ingin bentuk hidung seperti ayahnya Ia mengaku hidungnya kini lebih mancung Kendati begitu sebenarnya mayang sudah puas dengan operasi hidung implan nya tersebut Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Terima kasih telah menonton!